Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala syedina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Para santris kalian pada pertemuan kedua ini Kita akan membahas tentang tujuan disyariatkannya puasa Dalam Al-Quran disebutkan A'udzubillahimna syawabtanirrojim Ya ayuhallazina amanu kutiba alaikumusiam Kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tatakun Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Yang perlu kita garis bawahi adalah kata La'allakum tatakun Jadi Allah mensyariatkan puasa Ramadan ini Agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa Apa makna takwa itu? Takwa adalah Baik kita berada ketika kita berada sendirian Maupun ketika kita berada bersama orang ramai Jadi ketika sendiri kita bertakwa Ya ketika kita beramai-ramai Berkumpul sama orang banyak Kita juga bertakwa Takwa ini tidak akan sempurna Kecuali kita menghilangkan sifat-sifat yang tercelah dari diri kita Wattahalli bikulli fadilah Dan menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji Jadi agar kita benar-benar menjadi pribadi yang bertakwa Kita latih diri kita Selama bulan Ramadan ini Dengan melaksanakan ibadah puasa Kita menghilangkan sifat-sifat tercelah dari diri kita Dan kita menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji Maka puasa mendidik kita Tidak hanya kita menahan lapar dan dahaga Dari terbit fajar sampai terbenam matahari Tetapi juga kita harus menjaga Anggota badan kita Dari melakukan perbuatan-perbuatan Yang dapat menimbulkan dosa Maka orang berpuasa itu Tidak hanya menahan lapar dan haus Dia harus juga menahan mata Supaya mata itu tidak memandang Kepada sesuatu yang dapat menimbulkan dosa Misalkan ada cewek cantik nih Yang laki-laki Bawaannya ingin melihat saja Tapi ketika berpuasa Jangan sampai itu kita lakukan Mata kita melihat Kemudian hati kita Di dalamnya itu Ikut bergejolak Pikiran kita memikirkan Sehingga yang ada itu hanya menimbulkan dosa Ini akan berakibat kepada puasa kita Bisa-bisa puasa kita itu Sah secara syariat Tetapi Tidak akan mendapatkan pahala puasa Nah kita dilatih untuk itu Jadi setelah puasa nanti selesai Bulan Ramadan habis Kita sudah terbiasa melatih mata kita Untuk menahannya dari Melihat Pemandangan-pemandangan yang dapat menimbulkan dosa Pertanyaannya Pak Bagaimana kalau misalkan melihat tanpa sengaja Itu namanya rejeki Melihat Tapi Setelah kita melihat tanpa sengaja itu Jangan kita teruskan Kalau teruskan itu namanya bukan rezeki lagi Itu memang sengaja ingin Melihat sesuatu yang tidak baik Kita menahan mulut kita Selama bulan Ramadan ini Pada saat berpuasa Menahan dari kita Mencelak orang Mencaci orang Mengumpat orang Menceritakan keburukan orang Kita tahan Supaya diharapkan nanti Itu menjadi kebiasaan kita Sebab dosa mulut ini Sangat banyak sekali Kita menahan Telinga kita Yang biasanya kepo Sering ingin mendengar Cerita-cerita yang hot news Yang viral Yang semua itu dapat menimbulkan dosa Pada bulan Ramadan ini Kita berpuasa Itu kita tahan Gunakanlah telinga kita Untuk mendengarkan sesuatu-sesuatu yang Bermanfaat Bahkan Terhadap pikiran kita Terhadap hati kita Kita harus menahan Kalau itu kita lakukan Insya Allah Kita akan Terbiasa nanti Ketika Ramadan berakhir Kita menjalani hari-hari biasa Kita tidak berpuasa lagi Kita sudah terbiasa Untuk menahan diri kita Dari melakukan perbuatan-perbuatan Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga diharapkan Kita benar-benar menjadi Pribadi yang bertakwa Kalau kita telusuri Lebih jauh Sesungguhnya Pada bulan Ramadan ini Sangat dahsyat Sangat luar biasa sekali Dari waktu ke waktu Dari waktu ke waktu Kita Selalu melakukan Amal ibadah Amal ibadah Atau perbuatan-perbuatan yang baik Satu contoh Kita lihat Kita Misalkan tidur jam 10 malam Ketika tidur itu Kita sudah berniat dalam hati Nanti kita akan Bangun makan sahur Jam 3 atau lebih Sebelum waktu imsak tiba Tidur kita saja Sudah kita niati baik Supaya nanti kita bisa Bangun makan sahur Setelah itu Berarti Tidur kita tadi itu adalah Tidur yang Mendatangkan Pahala Kemudian Setelah kita bangun sahur Kita makan sahur Itu juga ibadah Setelah sahur Kita menanti Solat subuh Setelah itu Kita melaksanakan Solat subuh Kemudian Setelah solat subuh Mungkin kita Tadadus Quran Atau yang Bekerja Misalkan orang tua kita Bekerja Itu sudah siap-siap Nanti bekerja Sampai di tempat kerja Kemudian Menanti waktu zuhur Melaksanakan solat zuhur Kemudian nanti Lanjutkan bekerja Atau beraktifitas yang lain Menunggu waktu asar Setelah waktu asar tiba Nanti menunggu Waktu berbuka Setelah waktu berbuka Tiba Melaksanakan berbuka Solat maghrib Menunggu waktu isyak Setelah isyak Melaksanakan solat tarawih Setelah solat tarawih Nanti menunggu Ya Misalkan Tadadus Quran Atau zikir Dan lain sebagainya Nanti menunggu Saat-saat tidur Kemudian Begitu terus Selama kurang lebih Satu bulan Ini kan keren Ya Dari waktu ke waktu Kita menunggu Untuk melakukan Amal ibadah Amal ibadah Amal ibadah Amal ibadah Ini kalau menjadi Kebiasaan kita Sampai nanti Selesai bulan Ramadan Ini sesuatu Yang sangat hebat Sekali Berarti Ya Dari hari ke hari Menit ke menit Detik ke detik Kita menggunakannya Untuk sesuatu Yang Yang bermanfaat Nah oleh karena itu Para santri sekalian Ya Jangan lewatkan Bulan Ramadan ini Ya Dengan sesuatu yang Yang sia-sia Apalagi Kita yang masih muda Yang masih muda ini Ya Kalau seandainya Hari-harinya Dipenuhi dengan Perbuatan-perbuatan Baik Ini kan keren Sebab orang muda Ini potensi untuk Melakukan hal-hal yang Tidak baik itu Sangat kuat sekali Tapi orang-orang muda Yang mau melaksanakan Ibadah Hari-harinya Diisi dengan kebaikan Ini keren Luar biasa Ya Beda dengan orang tua Orang yang sudah umur 60 70 80 Baru mereka mengingat Allah Dalam kondisi sakit-sakitan Mereka mengingat Allah Walaupun itu bagus Tapi kurang keren Ya Masih kalah keren Dengan anak muda Yang ketika sehat Ketika Ya Sedang gigih-gigihnya Itu selalu ingat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah oleh karena itu Jangan sia-siakan Ramadhan ini Ya Jangan kita lewatkan Waktu demi waktu Dengan sesuatu yang Yang sia-sia Yakinlah Apapun yang kita lakukan Sekecil apapun Itu akan bernilai Besar Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah oleh karena itu Kita selalu berdoa Ya Mudah-mudahan Amaliyah-amaliyah kita Pada bulan Ramadhan ini Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Yang terpenting juga Jangan sampai Ibadah puasa kita Tidak mendapatkan Apa-apa Kecuali lapar Dan dahaga Barangkali Ada orang yang puasa Hanya bisa menahan Lapar dan Haus Sementara dia Tidak bisa menjaga Mata Telinga Hidung Pikiran Mulut Dan lain sebagainya Dari melakukan Perbuatan-perbuatan dosa Ini kan sangat Disayangkan Oleh karena itu Mari kita menahan Diri kita Ya kita berpuasa Yang semuanya nanti Akan dimintai Pertanggungjawaban Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Mata Digunakan untuk apa Selama kita hidup Telinga digunakan untuk apa Mulut digunakan untuk apa Maka di bulan Ramadhan ini Kita latih semuanya Agar menjadi kebiasaan kita Kita hiasi seluruh Anggota tubuh kita Dengan perbuatan-perbuatan Yang terpuji Dan kita hilangkan Perbuatan-perbuatan Yang tercelah Mudah-mudahan Kita menjadi Peribadi-peribadi Yang bertakwa Yang akan mendapat tempat Yang mulia Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!